Intro Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Dorma Tekno. Dengan gue Arief, kalau kalian pikir Xiaomi sudah rampung dengan perilisan smartphone barunya di bulan ini, kalian salah. Karena Xiaomi baru aja merilis Xiaomi Mi 11 Ultra. Ini adalah produk top tiernya Xiaomi yang menurut gue sengaja banget dibikin buat ngambil marketnya Huawei yang sampai sekarang masih tersandung masalah dengan Google Amerika yang bikin mereka gak bisa pakai GMS. Jadi hape ini bakalan punya kemampuan kamera layaknya flagship Huawei itu. Yes, bener banget. Dan bahkan mungkin lebih. So, jangan lupa kasih like dulu video ini, lalu subscribe buat yang belum, biar gak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya. Kalau udah, let's get started. Pertama kita bahas dulu sektor yang paling menarik perhatian dan mungkin jadi game changer di industri flagship, yaitu kameranya. Sebagai hape yang langsung berada di kasta tertinggi di antara hape Xiaomi lainnya, Xiaomi Mi 11 Ultra datang dengan kamera yang gak hanya meyakinkan dari segi spesifikasi, namun juga dari kemasan dan fiturnya. Kalian bisa lihat sendiri, bentuk kamera BAM-nya bener-bener mengesankan seolah ada kamera yang bener-bener menonjol di hape ini. Tapi gak cuma dari bentuknya sih tentunya, melainkan juga speknya. Mi 11 Ultra punya 3 buah sensor kamera utama dengan sensor primer dari Samsung bertipe ISOCELL GN2, yang ditemani oleh 2 buah sensor Sony IMX586. Wedan, sensor kedua dan ketiganya ini tuh sensor yang biasanya dipakai sebagai sensor utama di hape-hape lain. Dan di sini jumlahnya ada 2. Oke, kita bahas dulu dari sensor primernya. Sensor GN2 ini mempunyai ukuran yang hampir sama dengan sensor pada kamera pocket Sony RX100 M7. Ukurannya 1x1,12 inci dengan native pixel size 1,4 mikron yang masih bisa digabung dengan teknologi 4-in-1 jadi 2,8 mikron. Artinya semakin gede ukuran pikselnya, semakin bagus juga tangkapan cahayanya. Sensor kamera yang bagus sekalipun, pada umumnya ukuran native pixelnya masih di bawah 1 mikron. Itu pun udah bagus banget buat low light. Dengan ukuran piksel segede ini, terpaksa resolusi yang dimiliki gak bisa gede-gede amat, yaitu 50MP aja. Walaupun ukuran sensornya sendiri 1x1,12 inci, Yang mana lebih gede dari sensor ISOCELL HM2 108MP yang ukurannya 1x1,52 inci. Itulah sebabnya, resolusi gede gak ngejamin hasil jepretan jadi bagus. Semua kembali ke teknologi sensornya seperti apa. Dalam demonya, ketika dikomper dengan kamera RX100M7, Kamera Mi 11 Ultra dengan sensor ini mampu menghasilkan gambar yang lebih terang, Dengan detail yang lebih bagus dan noise yang lebih rendah. Bahkan dalam kondisi gelap gulita sekalipun, Kamera Mi 11 Ultra ini masih bisa menghasilkan gambar yang terang. Kemudian kita beralih ke sensor keduanya, Yaitu Sony IMX586 48MP Ultra Wide 128 derajat. Ukuran sensor ini 1x2 inci dengan native pixel size 0,8 mikron, Dan bisa jadi 1,6 mikron dengan teknologi 4 in 1 pixel binning. Sensor ini punya elemen lensa 7 lapis dengan aperture 2.2. Dengan lensa ini, gak heran kalau hasil gambarnya bisa sedetil ini. Lalu sensor ketiganya adalah sensor yang sama dengan sensor yang sebelumnya kita bahas, Yaitu IMX586 48MP. Namun kali ini fungsinya beda, Karena dia menggunakan jenis lensa telemakro, Dengan kemampuan optical zoom 5x, Dan total mampu melakukan periscope zooming sampai 120x. Dengan sensor-sensor ini kita juga bisa merekam video up to resolusi 8K. Kamera ini juga mampu merekam gambar multi video, Dan juga menampilkan beberapa gambar sekaligus dari semua sensornya. Sensor-sensor ini ditemani dengan teknologi DTOF, Yang mana adalah basis teknologi LiDAR yang digunakan di iPhone 12 Pro Max. Ini berguna untuk menciptakan efek bokeh dengan lebih presisi, Dengan memanfaatkan 64 titik laser focus. Selain itu ada flicker flashlight, Dan yang paling mencinta perhatian gue adalah mini secondary display di kamera BAM-nya. Layar kecil ini memiliki beberapa fungsi, Di antaranya adalah untuk memunculkan notifikasi panggilan, Indikator pengecasan, Glance, Dan juga screensaver. Tapi fungsi utamanya adalah untuk keperluan selfie. Gokil. Bayangin aja dulu, Kalian selfie dengan 3 buah sensor se-monster ini. Bahkan dengan kamera zoomnya, Kalian mungkin bisa nge-zoom jerawat kalian sendiri. Tapi meskipun begitu, Tenang aja, Kamera selfie-nya tetap ada di dot-notes di bagian kiri atas layar, Dengan resolusi 20MP. Ya kali gak ada. Masa mau video call, Kudu pake kamera belakang. Dengan kamera se-monster ini, Xiaomi mampu mencatatkan rekor baru, Dan sekaligus mengungguli Huawei Mate 40 Pro Plus, Yaitu dengan skor DXOMark 143. Tepuk tangan dulu buat Xiaomi. Dan inilah yang menurut gue, Jadi salah satu alasan kalau hape ini memang sengaja, Tujuan utamanya adalah untuk ngebegal flagshipnya Huawei tersebut. Selain karena kameranya punya skor benchmark yang lebih tinggi, Xiaomi juga diuntungkan dengan masih diperbolehkannya menggunakan GMS, Meskipun kemarin sempat ada isu band dari Amerika. Gimana nih fanboy Huawei, Yang mulai frustasi gak bisa pake GMS, Apakah mau berpaling ke Xiaomi? Beranjak dari kameranya, Di sektor lain Xiaomi Mi 11 Ultra ini, Menggunakan spek yang sama dengan Mi 11 Pro. Bentuk bodinya sama, Namun Mi 11 Ultra punya varian spesial, Yaitu Marbled Ceramic Special Edition, Dengan material panel belakang yang terbuat dari keramik. Untuk bentuk dan juga ukuran layar, Juga sama persis. Speknya juga sama, Dengan panel layar AMOLED E4 2K 120Hz, Dengan teknologi Dolby Vision, Grade A Plus by DisplayMate, Dan diproteksi oleh kaca Gorilla Glass Victus. Bagaian dapur pacunya juga persis banget, Yaitu menggunakan Snapdragon 888, Yang dikombinasikan dengan RAM LPDDR5 6400Mbps, Plus UFS 3.1. Baterainya juga berkapasitas 5000mAh, Dengan dukungan pengisian daya 67W. Mi 11 Ultra ini juga memiliki speaker stereo, By Harman Kardon, Dan juga dipekali dengan IP rating 68. Oke, sekarang mari kita bahas soal harganya. Mi 11 Ultra ini punya 3 varian penyimpanan. Varian basicnya dengan konfigurasi 8256, Dibanderol dengan harga Rp 5.999.000, Atau setara Rp 13.190.000. Varian 12256, Dibanderol Rp 6.499.000, Atau setara Rp 14.071.000. Dan varian tertinggi, Rp 12.512, Dibanderol Rp 6.999.000, Atau setara Rp 15.388.000. Harga edisi spesial Marble Ceramic, Juga dibanderol dengan harga yang sama, Dengan varian tertingginya. Well, gimana nih, Para Mi fans Sultan dan fans Huawei, Apakah kalian rela ngeluarin duit segini, Buat beli Mi 11 Ultra ini? Kalau misalkan dibandingin dengan Huawei Mate 40 Pro Plus, Ini masih lebih irit Rp 5.5 juta, Dengan varian storage yang sama. Tentunya, Kalau kita mengacu pada harga launchingnya, Di Tiongkok ke sana. Kalian boleh tulisin mendapat kalian, Di kolom komentar di bawah. Oke, sekitar aja video kali ini. Please kasih like video ini, Dan juga bagiin ke sosial media kalian, Kalau kalian suka. Atau dislike dua kali, Kalau kalian gak suka. Jangan lupa subscribe, Sebagai bentuk support kalian ke channel ini. Arief pamit, Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, And bye-bye guys.